Dulu tinggal di timur-timur Balibo, terus mengungsi ke Silawan. Dulu tinggalnya di rumah alang-alang. Sekarang kita bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, jadi kita bangga, nyaman sekali. Karena rumah itu bagus, jadi nyaman. Sudah betah di Indonesia, jadi kita tidak akan balik lagi. Sampai orang tua, kakek, nenek kan meninggal di sini semua. Saudara-saudara kita yang dulu di Timur Leste juga sudah menjadi warga negara Republik Indonesia dan sudah menjadi warga desa Silawan. Sehingga kawin-kawin dan sudah membaur, kami semua sama-sama untuk tinggal di sini. Kita berpikir, pasti. Kalau kita ambil hitam, kita ambil hitam. Itu berbeda, kalau kita berpikir, kita tidak akan balik saja. Sudah dikasih rumah yang begitu bagus, terus kasih lagi. Tempat tidur, remari, itu yang sangat istimewa sekali. Terima kasih banyak kepada Tuhan, karena Tuhan masih kasihkan kesempatan untuk tinggal di rumah yang bagus. Di sini sudah, ya mau 20 tahun lah. Mulai 1999. Saya tidak merasa sempat pengusir lagi, saya warga. Presiden Republik Indonesia, Pak Tumatku Widodo, memberikan atensi 52.000 unit rumah kepada peserakan peserakan timur. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang sejati-jati, 2023, yaitu di Kabupaten Kepam, yang jumlahnya ada 2.100 unit rumah. Timur-timur di seluruh Nusantara, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Bahwa selama 22 tahun, kami mengharapkan seperti itu, tapi baru terjadi di saat Bapak Joko Widodo menjadi Presiden 22 berikutnya. Dan ini adalah sebuah sejarah tersendiri bagi kami, dan kami tidak mungkin melupakan itu. Karena bagaimanapun, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Nah, jadi Bapak Presiden juga orangnya sangat sederhana ketika saya ketemu, dan ketika kami tim 18 ketemu juga sederhana. Kita mendorong supaya warga negara Indonesia yang berasal dari Timor Leste ini, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu termasuk kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Memang ada beberapa yang tinggal di kem pengungsian, dan kita harapkan satu waktu mereka berubah dari kem pengungsian kepada tempat tinggal yang permanen. Dan tentu ini berproses, kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana mereka berada di kem pengungsian. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Presiden Jokowi Dodo terus berkomitmen mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya 2.100 unit rumah untuk para pejuang X Timor Timor yang bermukim di Kupang Nusa Tegara Timor atau NTT. Selain itu, Presiden Jokowi juga berupaya membantu putra-putri pejuang X Timor Timor bisa bekerja di sejumlah BUMN. Komitmen pembangunan rumah ini merupakan hasil pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timor atau KPTT Euriko Guterres. Pembangunan rumah bagi warga X Timor Timor dilaksanakan oleh Kementerian POPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II. Penedatanganan kontrak pembangunan rumah telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTT Paket II dengan PT Nindya Karya Persero dan Pekerja Pembangunan Rumah Khusus bagi warga pejuang Timor Timor Paket III oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satkar PPK Provinsi NTT dengan PT Adik Karya Persero TBK. Bupati Kupang Korinus Masneno atas nama masyarakat Kabupaten Kupang dengan segala rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Kupang yaitu dengan dibangunnya rumah bagi warga X Timor Timor. Korinus mengatakan ritual adat telah dilakukan di depan tokoh masyarakat Fatuleu dan Tim Tim. Sebagai tanda dimulanya pembangunan 2.100 unit rumah serta merupakan wujud ikatan kasih dan persaudaraan antara warga Fatuleu dan keluarga besar X Timor Timor. Rumah layak huni dan nyaman dengan segala sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang memadai ini bertiba 36 tunggal dengan luas kapleng 150 meter persegi. Rumah ini diharapkan bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat waktu serta berkualitas baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan adanya pengembangan dan kualitas rumah semakin baik dan konvensional karena mengadopsi teknologi tahan gempa serta ramah lingkungan. Pihak Kementerian PUPR telah mewanti-wanti pelaksanaan pembangunan ini tidak boleh ada yang terhambat ataupun tertunda. Tetap memperhatikan standar-standar yang berlaku dan pastikan setelah bangunan ini selesai bisa langsung dimanfaatkan. Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timor, Euriko Guterres mengingatkan para pejuang X Timor Timor yang nantinya menepati 2.100 unit rumah bantuan pemerintah pusat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timor untuk selalu menjaga kerugunan dan keutuhan. Warga X Timor Timor yang menerima bantuan perumahan juga diminta agar memahami secara baik. Apa yang telah disepakati dalam ritual adat pembangunan rumah oleh warga Fatuleu dan X Tim Tim akan ditulis dalam perasaan setiang nantinya ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang menjelaskan, apabila 2.100 unit rumah yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian POPR Republik Indonesia sudah selesai dan ditempati warga X Pejuang Timor Timor, maka nantinya akan diikuti dengan sejumlah program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi warga setempat, seperti tempat ibadah dan pasar tradisional. Presiden Jokowi sangat bersungguh-sungguh menuntaskan persoalan yang dialami warga X Timor Timor, tidak hanya memberikan kompensasi, tapi juga memperhatikan nasib warga X Timor Timor. Rupanya diam-diam Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian BUMN untuk membangun sarana-prasarana serta fasilitas pendukung untuk warga X Timor Timor yang bermukim di wilayah Nusa Tenggara Timor. Warga yang sudah diambang putus asa bila tetap bergabung bersama Indonesia tetkala buah dari kemerdekaan tak juga mereka rasakan sampai pada 2017 itu. Berkali-kali upaya yang mereka lakukan sebelumnya hasilnya tak maksimal, janji tinggal janji mereka dapatkan. Akan tetapi Presiden Jokowi berbeda, beliau mau mendengarkan dan bekerja untuk membenahi wilayah Indonesia sampai pelosok negeri. Hasilnya akses jalan raya di sana sangat mudah, membuat perekonomian masyarakat terdongkrak karena distribusi hasil pertanian mereka bisa dipasarkan hingga kupang tanpa halangan berarti. Listrik ini juga 24 jam menerangi daerah itu, plus BTS Telkomsel yang membuat mereka juga bisa mudah mengakses internet. Maka segeranya patut kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden Jokowi Dodo, dan segenap jajarannya yang terkait atas perubahan signifikan yang terjadi pada warga X Timor Timor yang bermukim di wilayah Nusa Tenggara Timor atau NTT. Semoga di pelosok lain yang juga masih terisolir bisa juga segera dibenahi agar Indonesia semakin bertumbuh menjadi bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh warganya. Amin.